Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita di Rota Al-Quran dan juga Tata Pur tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita sudah pada tanggal berapa ini? Ini ada ikhtilaf ya. Saya mengatakan ini tanggal delapan. Julhijjah saya masih tujuh. Jadi teman-teman yang berkayakinan bahwa hari ini adalah tanggal delapan. Ini disunahkan untuk puasa terwih. Dan di awal-awal Asroh Awail ini juga disunahkan untuk berbanyak amat soleh termasuk puasa. Dan kita yang meyakini bahwa tanggal tujuh berarti besoknya puasa terwih. Dan hari Sabtunya puasa arofah ya. Dan bagi teman yang ini sudah terwih berarti besok sudah arofah. Jadi enggak masalah ada ikhtilaf itu karena semuanya mempunyai pegangan masing-masing ya. Menyodala yang sama-sama kuatnya. Jadi saling menghargai. Baik teman-teman kita mulai kajian kita. Seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadi sahabat Allah Ridho. Kajian-kajian kita yang kita adakan setiap harinya. Oke teman-teman kita sudah sampai ayat yang ke-20 ya. Dari surah Ambilasai. Ini sebenarnya masih nyambung ya. Secara maknanya masih nyambung pada ayat kemarin. Pada ayat yang ke-17 itu sebenarnya. Telah kalah manusia ya. Orang kafir ya. Yang sangat ingkar gitu. Sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian ketika Allah menjelaskan itu ya. Kok ada gitu ya. Kok ada orang yang diberikan nikmat yang begitu luar biasa ya. Ingkar terhadap Tuhan-Nya. Lalu dari mana? Yaitu diciptakan. Dijelaskan. Padahal ya sama saja mereka diciptakan dari materi yang hina gitu kan. Kemudian dari materi yang hina itu ya. Dari air mani itu. Diciptakan dan disempurnakan diciptaannya. Lalu dilengkapilah itu ya. Segala organ tubuhnya dengan lengkap ya. Di asani takwim gitu. Lalu dikotarokan ya. Kotarokan itu di ini. Sudah dikasih. Dikasih. Ketika sudah diciptakan ya. Sudah ditentukan gitu. Mulai dari ajalnya, rizkinya, dan lain sebagainya. Lalu di ayat yang ke-20. Ini masih nyambung. Suma sabila yasarhu. Kita baca iropnya dulu. Baru kita kagak boleh. Suma adalah harfu atfin magnun alaqal fathihi. Suma adalah huruf atof yang mana dia magni fathah. As sabila makhulun bihi masubun wa'ala matunasri al fathatu. Jadi sabila ini tiba-tiba sebagai makhul gitu. Sebagai obyek. Yang mana obyek itu pasti nasob ya. Tandanya adalah fathah. Li fi'lin maghufin. Ada pun fi'il ya. Fi'il sebagai amilnya itu. Yang menasobkan dia adalah maghufin. Dibuang. Yufas siruhu ma'ba'adahu. Kita tahunya dari mana. Kita tahunya dari lafal setelahnya. Yang menjelaskan atau menaksirkan. Bahwa di situ ada fi'il yang maghuf. Wa takdiru. Takdirnya adalah summa yassaro asabila lil insani. Jadi yassaro itu jumlah tafsir ya. Jadi jumlah yang dibuang adalah yassaro. Summa yassaro asabila lil insani. Kemudian manusia itu dimudahkan jalannya. Ini ada beberapa versi penafsiran ya. Maksudnya dimudahkan jalannya. Jalan keluarnya yang dilahirkan dari ibunya itu dimudahkan. Ada juga yang memufasir menjelaskan bahwa yassaro asabila lil insani ya. Memudahkan jalannya itu menunjukkan ya. Jadi manusia itu sudah dikasih piranti ya. Sudah ditunjukkan jalannya. Ini loh jalan yang benar. Ini jalan yang salah. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang bingkok. Sudah diberi petunjuk seperti itu. Tinggal milih. Mau milih jalan yang benar atau jalan yang salah. yang lurus atau yang sesat gitu. Nah itu namanya summa sadila yassaro. Waljumlatumnal fi'li al-mahzufi ya. Ada pun kalimat terdiri dari fi'l yang mahzuf. Yaitu yassaro ya. Ma'afa'ilihi. Keserta fa'ilnya. Berarti yassaro disitu kan ada. Sudah satu paket kan. Jumlah kan. Fi'il fa'il kan. Yassaro. Yassaro itu ada. Fi'il fa'ilnya. Itu berarti jumlah. Jumlah fi'li ya. Yang mana. Yang dimaklub itu. Posisinya sebagai apa? Sebagai maklub. Atun ala jumlah di koddara. Diatufkan pada jumlah koddara. Yang berada di ayat berapa? Di ayat ke-19 ya. Koddara hu itu. Pak koddara hu. Diatufkan disitu. Yassaro hu. Yassaro adalah fi'lumatim. Kata kerja lampau. Mabnun alafatidia. Mabni fatah. Wal fa'ilu. Tomirun mustatirun. Jawasan takdir huwa. Adapun fa'ilnya. Berupa tomir ya. Kata ganti yang tersimpan. Secara jawas. Takdirnya huwa. Huwa disini ini ya. Kembali pada Allah ya. Berarti yang sudah menunjukkan ya. Memudahkan jalannya itu kan Allah. Wal jumlah tunal fi'il wal fa'ili. Ada pun kalimat terdiri dari fi'il fa'il. Maksudnya yassaro yang ada. Yang kelihatan itu ya. Lama halal ha'amilai robi. Tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Sebagai tafsiri atun ya. Aud. M'ai apa? Jumlatun. Tafsiri atun. Sebagai kalimat yang menafsiri. Kalimat yang dibuang sebelumnya itu. Wal ha'u domirun mutasilun. Haknya disitu adalah domir mutasil. Mabunyun ala abhumi. Dia tetap dalam keadaan rumah. Fi' mahali nasfin makhulun bihi. Dalam irob. Menempati irob. Nasob ya. Sebagai apa? Sebagai makhul bih. Sebagai objek dari yassaro. Yassarohu gitu. Wal makna. Maknanya. Dari ayat ini. 20 ini adalah. Bayyanalahu at-tariqo ila tahsilil khairi au asyari. Jadi Allah itu sudah menunjukkan. Menjelaskan ya. Jalan yang. Apa namanya. Mana jalan yang baik. Mana jalan yang buruk. Jalan yang lurus. Dan jalan yang sesat. Jadi sudah dijelaskan gitu. Lewat banyak-banyak piranti yang sudah diberikan kepada kita. Ada Al-Quran disitu. Ada Nabi Muhammad yang membawa wahyu dari Allah. Menunjukkan disitu banyak ayat-ayat yang sebagai peringatan, pelajaran, hikmah, dll. Sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah cukup gitu. Sudah tahu. Ini jalannya. Jalan yang menuju pada Allah ya. Jalan yang lurus ya. Jalan yang Allah Ridhoi. Jalan ini gitu. Jangan jalan ini yang sesat gitu. Itu sudah dijelaskan secara gamblang. Sudah diberi petunjuk yang jelas gitu. Tinggal kita kan. Tinggal kita mau memilih gak jalan yang benar itu. Yang hoer itu. Atau malah kita milihnya yang syar gitu. Itu makna dari ayat yang ke-20 ini. Selanjutnya ayat yang ke-21. Berubah huruf Atof. Yang mana Mabni Fatkah ya. Sama. Tetapi ya. Tetapi ini fungsinya beda. Kalau yang ini adalah fungsinya menunjukkan pada muhlah. Muhlah itu batas waktu ya. Suma ama tahu. Kemudian Allah mematikan dia. Setelah tadi ya. Diciptakan ya. Disempurnakan penyiptaannya. Dikasih petunjuk jalan ini yang baik, yang buruk kan. Dibiarkan hidup di dunia. Dengan batas waktu tertentu ya. Suma ama tahu. Kemudian Allah mematikan dia. Jadi Suma ini menunjukkan apa? Ya dulu ala muhlahi. Batas waktu gitu. Berarti di dunia hanya ada yang 63 tahun. Ada yang melebihi itu. 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Bahkan ada yang kurang dari itu. 50 ada. 40 ada. 30 ada. 20 ada. 10 ada. Bahkan baru lahir pun ada. Itu ya dulu ala namanya muhlah. Amatahu. Amata adalah fi'ilu maldin. Kata kerja lampau. Mabdun ala al-fatih. Dia mabdun fatah. Wal fa'ilu. Fa'ilnya adalah tumirun, mustatirun, jawazan, takdir huwa. Adapun fa'ilnya berupa tumir yang tersimpan secara Jawa, takdirnya adalah huwa. Huwanya kembali pada Allah ya. Yang mematikan kan Allah. Yang puasa. Yang mematikan telur makhluknya itu adalah Allah. Wal jumlatun al-fi'ili wal-fa'ili. Adapun jumlah. Kalimat yang tergi dari fi'il-fa'il. Yaitu amata dan domir huwa. La mahalalah ha minan i'arobi. Tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Sebagai maktufatun ala jumlati holaqohu. Ay jumlatun maktufatun ya. Sebagai jumlah yang diatoskan pada jumlah holaqohu. Berarti di ayat berapa. Di ayat 19 ya. Diataskan pada ayat itu. Diciptakan kemudian dimatikan. Ashaniah ya. Berarti holaqohu berarti ada dua. Jadi holaqohu yang kedua. Kita lihat dulu pada ayat keberapa. Berarti di ayat yang ke-19. Bukan di ayat yang ke-18 ya. Karena ada holaqohu dua kali ya. Min a'i syai'in holaqohu ya. Lalu 19-nya min nutufatin holaqohu faqodharahu. Berarti diatoskan pada lafat holaqohu yang di ayat ke-19 ya. Dari setetes air hina ya. Dia diciptakan ya. Allah menciptakannya. Kemudian Allah mematikannya gitu. Berarti diatoskan pada sekolah kohu pada ayat ke-19. Walha'u domirun mutasilun fimahani nasbin. Ada pun haknya di situ adalah domir mutasil. Menempati Ronasov sebagai mahkulun bihi. Sebagai mahkul bihi dari amata. Fa'akbarahu alfa'u harfu'atfin ya. Fa'anya huruf atof juga. Wa'akbaru. Akbaru adalah fi'il ma'udin. Mabdin ala al-fatfi. Iya mabni fatha. Walfa'ilu domirun musatirun. Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan. Secara jawazan-jawaz. Taktir hu adalah huwa. Taktirnya huwa. Huwanya Allah juga. Waljumlatum lal fi'ili walfa'ili. Ada pun jumlah. Kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Maksudnya akbaru. Dan fa'ilnya huwa. La' mahalal ha'a mila'i robi. Tidak menempati iroh. Sebagai apa dia? Sebagai ma'tufatun. Ala jumlah ti'amata. Diatuhkan pada kalimat amata. Jumlah amata itu. Walha'u domirun mutasilun. Ada pun haknya adalah domir. Mutasil mabdun ala domi. Mabdun tumah fi mahani nasbin. Menempati roh nasob. Sebagai apa? Mahkulun bihi. Sebagai objeknya akbaru. Di sini ada ta'alik. Maksudnya apa? Tumma amatahu fa'akbarahu. Kemudian Allah mematikannya. Dan menguburkannya. Maksudnya apa ini? Makna fa'akbarahu. Makna dari akbarahu adalah fa'ja'alahu. Dha'kobrin iwa rofihi ikromalahu. Jadi setelah dimatikan. Manusia dimatikan itu kan langsung dikuburkan. Dikuburkan. Atau dikebumikan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ikrom. Sebagai bentuk ikrom lahu. Memuliakan dia. Karena manusia ketika wafat. Meninggal itu kan dikuburkan. Nggak dibiarkan. Nggak dibuang begitu saja. Sehingga banyak hewan-hewan yang memakan. Mencapi-nyapi dan lain sebagainya. Tidak seperti binatang yang lain. Kalau binatang-binatang yang lainnya. Ketika mati yaudah. Ketika di, contohnya di hutan. Udah. Langsung dibuat keroyokan binatang-binatang buas yang lainnya. Tetapi manusia beda. Ketika wafat, meninggal. Maka dia harus dikuburkan. Sebagai bentuk apa? Ikrom. Sebagai bentuk penghormatan. Walam ya ja'alhu matruhan ala wajil arti. Dan tidak dijadikan. Matruh itu dilempar. Dibuang. Di muka bumi. Dibuang dimanapun. Ini wafat, meninggal. Udah kita lempar di sana. Di jurang atau di mana. Atau di dindadah. Atau dimanapun. Sehingga apa? Takkuluhu asibau. Watoyru. Sehingga binatang-binatang buas memakan mayat itu. Dan watoyru. Dan juga burung-burung. Kan ada juga burung-burung pemakan apa? Pemakan bangkai. Yang seperti di, ketika kita lihat di TV-TV. Ada burung elang, burung apa, gagak, dan sebagainya. Burung-burung yang memakan bangkai itu kan ada. Kasairil hayawani. Sebagaimana binatang-binatang, hewan-hewan yang ketika wakma mati, yaudah dibiarkan seperti itu saja. Sehingga membuat binatang-binatang lain merebutnya. Mencapi-nyapi, dagingnya, dan sebagainya. Woyukolu, dikatakan ya. Qobaro al-ma'ita ida davanubi yadihi. Kenapa tadi memakai akbaro gitu kan? Tidak qobaro. Kalau qobaro, artinya apa? Kalau qobaro al-ma'ita ida davanubi yadihi. Kalau Allah menguburkannya, memakai lafal qobaro, berarti ketika kita menguburkan itu dengan tangan kita sendiri, itu namanya qobaro. Qobaro al-ma'ita ida davanubi yadihi. Ketika memakai lafal qobaro, berarti kita menguburkan dengan tangan kita. Tetapi kalau waakbaro, memakai A di situ kan, waakbaro maksudnya apa? Ida amaro goirohu. Aya ja'lahu fi kobrihi. Tetapi ketika memakai lafal akbaro, itu memerintahkan orang lain. Untuk apa? Untuk menguburkannya. Berarti Allah sudah memerintahkan kita. Memberikan ilham kepada kita. Pertama kali adalah yang ini diberikan ilham, diberikan contoh lewat burung gaga. Manusia pertama kali, yang dalam artian putranya Nabi Adam, qobil dan habil. Ketika berantem, qobil membunuh habil. Dan ketika membunuh habil, itu kan pembunuhan pertama kali. Lalu mayatnya diapain? Itu bingung, belum tahu. Karena belum ada sejarahnya. Belum ada contohnya. Lalu Allah mengutus tadi, burung gaga itu, untuk iwari, untuk menguburkan, mengurusi jenazahnya saudaranya itu. Gimana caranya? Itu tadi dikasih contoh. Allah mengilhamkan burung gaga itu untuk menguburkan. mengajarin tadi, qobil ya. Mengajarin qobil, gimana? Cara mengurusin seorang yang sudah wafat. Berarti dikuburin sampai sekarang. Berarti Allah memakai lafad apa? Akbarahu. Akbarahu. Memerintahkannya apa? Untuk menguburkannya. Lalu, ayat yang ke-22. Summa idha sya'a ansyaruhi. Summa adalah harfu advin mabnun ala'fati. Huruf atof yang mabni fatha yadulu ala'an muhlati. Sama ya. Menunjukkan lafal apa? Menunjukkan arti muhlati. Batas faktor ya. Jadi, ketika manusia diciptakan, kemudian dimatikan, dikuburkan ya. Dikuburkan. Kemudian ya. Pada hari kiamat, manusia itu akan dibangkitkan lagi. Akan dihidupkan lagi. Idha adalah dhurfun lima yustakbalu minat zamani. Idha adalah bentuk dhuruf ya. Dhuruf zaman yang mana zamannya mustakbal ya. Bentuk zaman yang akan datang. Tadho mana manasyati. Yang mana dia mengandung arti syarat. Idhanya berarti idha syarat. Kalau idha syarat berarti ada fi'il syarat dan fi'il jawab. Mabdun ala sukuni. Dia mabdusukun. Fi mahaninas bin dalam irok menempat irok nasob. Karena apa? Karena sebagai dhuruf ya. Karena dhuruf itu adalah mansub ya. Min al-mansubatil asma ya. Termasuk isim yang mansub itu. Muta'alikun dijawabihi. Yang mana dia muta'alik pada jawabnya yaitu ansyaroh. Berarti ansyaroh itu adalah fi'il jawabnya. Berarti dia terkait pada fi'il jawabnya. Wahuwa muta'fun. Dia juga sebagai mutaf. Jadi dhuruf itu sebagai mutaf juga. Dhuruf zaman atau makan itu dia sebagai mutaf. Karena masih membutuhkan kata lain. Sehingga menjadi makna yang sempurna. Berarti mutaf mutaf ilaih. Berarti dia membutuhkan mutaf ilaih. Sya'a adalah fi'il maddin. Fi'il maddin ala faqih. Ini dia mabni fatha. Wal fa'ilu fa'ilnya domirun mustatirun jawazan tak terhuwa. Sebagai apa namanya. Fa'ilnya adalah domir. Yang tersimpan secara Jawa secara Jawa secara Jawa. Ini masih pada Allah ya. Buah ini Allah ya. Wal jumlah tunal fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah. Yang terdiri dari fi'il fa'il ya. Maksudnya sya'ah dan buah ya. Fi' mali jarin menempati robjir. Sebagai apa? Mutafun ilaihnya. Ini mutaf ilaihnya dia. Jadi sya'ah adalah jumlah. Yang mana jumlah itu menempati robjir. Pasti ya. Karena dia mutaf ilaih. Sebagai mutaf ilaihnya apa? Mutaf ilaihnya idha. Ansarahu. Ansarahu adalah fi'il maddin. Kata kejah lampau. Matyun ala faqih. Dia mabni fatha. Wal fa'ilu domirun mustatirun. Fa'ilnya adalah domir yang mustatir. Secara jawazan takdiruhu apa? Buah juga. Wal jumlah tulamah halalaha milai robjir. Ada pun jumlah ansaruh itu. Tidak menempati robjir. Sebagai apa dia? Sebagai jawabu syarutin. Ghoiri jazimin. Sebagai jawab. Sebagai jumlah jawab. Jumlah jawab dari syarat tadi. Idha sya'ah. Fi'il. Apa namanya syaratnya? Idha sya'ah. Ansarahu. Ketika Allah berkendak. Maka Allah akan membangkitkannya kembali. Tetapi idhanya ini. Karena idhanya adalah huruf syarat. Tetapi wairu jazim. Wairu jazim itu tidak menjazimkan fi'ilnya. Jadi tidak berfungsi. Karena kalau syarat ada yang jazimkan. Kalau jazim itu berarti dia bisa menjazimkan. Menjazimkan dua fi'il ya. Fi'il. Syarat dan fi'il. Jawab. Tetapi kalau di sini dia tidak berfungsi. Walha'u domirun mutasilun. Hanya adalah domir mutasil mabnun ala domi. Dia mabni domah. Fi' mahalinas bin dalam iroh. Menempati robnasob. Sebagai apa dia? Sebagai makulun bihi. Sebagai makul bihnya ansaroh. Oke kita lihat. Takliknya ya. Maksud dari summa idha sya'ah. Ansarohu apa? Ansarohu adalah ansha'ahu an-nash'ata al-ukroh. Kemudian Allah ciptakan lagi. Ciptakan lagi dengan penciptaan yang lain. Karena ketika Allah ciptakan di dunia. Seperti kita ini kan berarti kholakoh. Allah menciptakan kita. Kemudian mematikan kita. Ketika limitnya sudah habis. Batas waktunya sudah habis. Maka ketika dimatikan. Kelak di harinya mat. Maka apa? Diciptakan lagi. Dibanggitkan lagi. Dibanggitkan lagi. Dengan nas'atan ukhroh. Maknanya dari ayat tersebut adalah. Iza'atumma idha sya'allah subhanahu wa ta'ala insha'ahu wa ahyahu ba'da mautihi. Kemudian jika Allah menghendaki. Maka Allah akan membanggitkan lagi. Menghidupkan kembali. Ba'ta mautihi setelah kematian dia. Fil wakti al-adhi yuritullah. Pada waktu yang Allah menghendaki. Waktunya kapan? Yaitu fi yaumil qiyamah. Fil wakti ayfi yaumil al-qiyamah. Pada waktu hari qiyamah. Kita kembali lagi. Ayat yang ke-23 ya. Kalla lama yak timah amanku. Kalla adalah harfu rodin wa zadrin. Kalla adalah huruf rodin ya. Rodin dan zajr. Lil insani amanku wa alihi minat tajaburi wal kufri. Huruf rodin itu maksudnya huruf yang menghalang-nghalang. Atau menghalang-nghalangi. Atau mencegah gitu kan. Mbokyo ojo ngono kan gitu. Kalau bahasanya. Kalau bahasa jawanya itu seperti itu. Kalla. Janganlah demikian. Janganlah demikian ya. Mbokyo ojo ngono. Itu berarti huruf rodin dan zajr. Mencegah dari apa? Mencegah manusia dari bersifat tajabur. Tajabur dan kufr. Tajabur itu maksudnya sombong, angkuh kan gitu. Di dunia ini, ya kita tadi udah dijelaskan ya. Diciptakan dari ya materi yang hina gitu. Dari setetes air mani yang hina. Tetapi setelah itu Allah sempurakan kita. Setelah kita dikasih nikmat yang luar biasa seperti itu. Lalu kita tajabur dan kufr. Bermaksiat pada Allah. Bangkang pada Allah. Dan bahkan kafir gitu. Bahkan ingkar. Tidak mau bersyukur gitu. Itu namanya huruf rodin dan zajr. Lama adalah harfu nafiin wa jazmin wa kalbin. Jadi lama ini adalah huruf nafi. Nafi itu menafikan ya. Lama kan belum. Apatnya belum kan menafikan ya. Karena tidak melakukan gitu. Huruf nafi dan juga huruf jazm. Huruf jazm itu menjazmkan fiil montori. Jadi lama itu seperti lam ya. Jadi ketika fiil montori dimasukin lama. Itu fiil montori menjadi majazum. Yang awalnya fiil montori itu kan rafa. Ketika dimasukin lama. Yang mana lama itu termasuk jawazin ya. Amil jazm. Maka itu namanya jazm. Harfu jazmin. Wa kalbinda juga huruf kolob. Huruf itu maksudnya apa? Huruf kolob itu maksudnya. Yang mana fiil montori ya. Zamannya. Zamannya kan menunjukkan zaman hal. Atau musabbar kan. Fiil montori itu. Kalau fiil montori kan zamannya apa? Zaman monti yang lalu. Kalau fiil montori. Lama atau lama. Dari zaman musabbar atau hal menjadi zaman monti. Contohnya. Kalau akala ya. Akala telah makan. Berarti zamannya apa? Manti kan. Sudah. Sudah dilakukan. Tetapi kalau ia kulu. Sedang makan. Atau akan makan. Itu kan zamannya hal atau musabbar. Tetapi kalau zamannya hal atau musabbar. Dikasih lam. Belum makan. Ya. Lam yakun. Belum makan berarti dari zaman itu dikolob ya. Dibalikkan menjadi zaman apa? Manti kan. Belum. Belum makan. Makanya lama atau lam itu namanya apa? Kuruk olodi. Atau kuruk apa namanya? Yang membalikkan zaman motorik menjadi zaman mati. Mabniun ala sukuni. Dia mabni sukuni. Yakudi adalah fi'il munduri'i. Fi'il munduri yang mana? Maju'zumun. Ya. Maju'zum dijazemkan. Dilama dengan huruf lama tadi. Huruf jazem lama. Wa'alamatul jazmihi. Tanda dia jazem adalah harfu harfil'inati. Dengan tanda apa? Membuang huruf ilatnya. Jadi yakudi itu kan aslinya yakudi adayanya kan? Ya. Kodo yakudi adayanya. Karena dia majuzum. Ya. Kalau fi'ilnya adalah muktal akhir. Akhirnya itu berupa huruf ilat. Maka ketika jazem. Maka tandanya harus dibuang. Jadi yaknya gak ada di situ. Jadi lama yakdi. Selanjutnya. Walfa'ilu. Fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Domir mustatir jawaz dan takdir huwa. Ya. Takdir ini adalah huwa. Yang untuk ala insani. Yang mana kembalinya pada insani. Ini makanya dijelasin kan? Bukan pada Allah gitu. Jadi jangan salah gitu. Kalau kita merujuknya pada lafad Allah. Berarti sangat salah sekali. Kalah. Janganlah demikian ya. Tidaklah begitu. Itu bisa. Artinya seperti itu ya. Janganlah demikian. Atau tidak begitu. Langma yakdi ma'amarahu. Yakdi insan berarti. Manusia itu belum melaksanakannya. Atau melakukan ma'amarahu. Apa-apa yang diperintahkan Allah gitu. Berarti fa'ilnya adalah al-insan. Bukan Allah. Wal jumlah itu minal fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah. Fi'il fa'il ya. Yakdi dan domirnya huwa. Sebagai fa'ilnya. Yang mana huwanya itu kembali pada insan. Tidak menempati roh. Karena apa? Karena sebagai ta'liliyatun lirrodai. Sebagai jumlah yang ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah itu jumlah yang menjelaskan. Alasannya. Alasannya dilarang itu apa? Alasannya di... Apa namanya? Di... Di rohde. Di rohde itu apa? Pastinya apa? Di hardik lah ya. Di hardik atau dicegah gitu. Kalah ya. Maksudnya adalah di hardik atau dicegah. Jadi jumlah ini sebagai jumlah ta'liliyah. Sebab orang kafir itu dicegah untuk tidak melakukan seperti itu. Itu maksudnya jumlah ta'liliyah. Alasannya tadi. Yakdi lama yakdi ma'amaruhu. Karena orang-orang kafir itu belum ya. Belum menunaikan apa yang menjadi perintah Allah. Disuruh sholat gak mau. Disuruh beriman gak mau. Disuruh percaya bahwa ada nabi terakhir gak mau. Itu namanya apa? Rodik ya. Rodik dari perbuatan mereka. Ma'adalah ismu ma'usulin. Ma'anya berupa isim ma'usul. Bima'ana al-ladi. Memakai ma'ana al-ladi. Mabdun ala sukuni. Dia ma'bni sukun. Fih ma'arinas bin dalam iroh. Menempati roh nasok. Sebagai apa? Mahfulundihi. Sebagai ma'fulbih dari yakdi. Yakdi fi'il fa'il. Dan ma'anya adalah ma'fulbih. Amaruhu. Amaruhu adalah fi'ilu ma'udin. Fi'il ma'udin. Mabdun ala fa'ki. Dia ma'bni fatka. Wal fa'ilu domirun musatirun jawazan takdir buah. Adapun fa'ilnya adalah domir yang tersimah secara jawaz takdirnya buah. Ya'udu ala al-aliyyi al-kodiri. Kembalinya pada Allah. Yang maha tinggi dan maha kuasa. Jadi manusia itu belum melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Amaruhu itu yang fa'ilnya adalah Allah. Wal jumlah tunal fi'ili wal fa'ili. Adapun jumlah amaruhu itu. Fi'il fa'il. La mahalalah ha milak robi. Tidak menempati robi. Sebagai apa? Silatun mausuli. Sebagai silah mausul. Karena jatuh setelah isi mausul. Ma'bimahna alali. Walha'u. Banyak domirun. Kasilun. Domir yang menempel ke situ. Ma'bnun ala domi. Dia tetap dalam keadaan doma. Fimahni nasbin dalam iroh. Menempati robi. Sebagai apa? Ma'ulun bihi. Sebagai ma'ulbihnya amaruhu. Amaruhu. Memerintahkannya. Allah memerintahkannya. Jadi sebagai objek. Oke. Sekarang kita lihat ta'aliknya. Maksud dari kalla. Lam mayat di ma'amaruhu. Adalah di sini. Al-makna. Al-makna. Lam yakdi al-insanu ba'duma amaruhu bihi lahu ta'ala. Maksudnya manusia itu belum melaksanakan, menuneikan, mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Ma'a tatawuli az-zamani. Ma'a tatawuli az-zamani. Padahal mereka sudah dikasih. Dikasih waktu yang lama di dunia itu. Ada yang umurnya sampai 60-70. Itu namanya tatawuli az-zamani. Dikasih jadah waktu seperti itu. Sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai lebih dari itu. Tetapi belum saja menjalankan perintah Allah. Sampai umur 60 belum mau sholat. Bahkan lebih itu belum mau berpuasa. Ngapain saja selama hidupnya. Ngapain saja. Itu namanya apa? Bahkan tidak hanya mereka tidak mau menjalankan perintah Allah. Bahkan mereka apa? Mereka menodainya dengan kekafiran. Tidak hanya tidak mau sholat. Tidak hanya tidak mau puasa. Bahkan mereka kafir. Bahkan tidak mau beriman pada Allah. Bahkan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Waba'aduhum bil is-siani. Dan sebagian mereka bangkan. Balelok. Is-san itu. Bermaksian. Tidak taat. Itu namanya is-sian. Berarti kalau kufr itu tidak beriman. Kufr. Ada kufr adida, ada kufr nikmat. Tetapi kalau kufr adida itu dia tidak percaya, tidak iman. Tetapi kalau kufrnya kufr nikmat. Berarti tidak mau bersyukur, bersyukur, nikmat itu. Dan baktum bil is-sian. Dan sebagian mereka adalah bil is-sian. Tidak taat. Apa namanya? Balelok. Selanjutnya, ayat yang ke-24. Kalau keadaan mereka seperti itu, keadaan mereka orang-orang kafir itu seperti itu, maka jawabannya di sini. Ayat yang ke-24. Manusia itu mau melihat, mau memperhatikan makanannya. Bagaimana makanan itu bisa siap untuk didangkan. Berbagai jenis makanan. Ada ayam bakar, ayam goreng, ada soto lamongan, dan sebagainya. Banyak sekali. Tiap hari mereka makan. Apakah pernah enggak kita memikirkan itu? Gimana Allah itu prosesnya? Menumbuhkan padi. Lalu dipanen, diselepin, lalu dimasak orang. Terus dicampur ada sotonya, dan sebagainya. Seharusnya mereka mau memperhatikan itu. Kalau andain mereka bisa kafir itu, seharusnya hal-hal seperti ini. Mau enggak mereka memperhatikan itu? Rumitnya gitu. Rumitnya. Mulai dari menanam sampai dihadapannya. Didangkan dihadapannya. Itu namanya. Falyan duril insanu ila to'a. Al-fa'u istinafiyatun. Fa'nya berupa fa' istinafiyat. Walamu lamut amri. Lamnya adalah bentuk tang amat. Lam yang menunjukkan hati perintah. Hendaklah. Hendaklah manusia itu mau memperhatikan. Berarti lamnya amat. Min jawazimil motori'i. Lam amat itu fungsinya menjazemkan film motori. Sama dengan lam tadi ya. Lam ada lam sama mim. Lam sama lama. Sama lanahi. Lam amar itu kan termasuk jawazim. Jawazimil motori'i. Yang menjazemkan film motori'i. Iyandur adalah film motori'i yang majazumun. Fi'il motori'i yang majazum. Filamil amr. Yang menjazemkan adalah lam amr. Wa'alam matu jazmihi. Tanda dia jazem adalah as-sukunu. Harokat sukunnya. Iyandur. Alladhi hurika'ilah al-kasri. Yang mana Iyandur itu dikasih harokat kasroh. Alasannya apa? Man han liltiko'i sa'kina ini. Agar tidak bertemu dua sukunnya. Sukunnya roh dan sukunnya lam. Makanya rohnya harus diberi harokat. Selanjutnya. Al-insan. Fa'ilun marfu'un. Sebagai fa'ilnya. Irohnya rafa'u'alam matu rafi'i. Tanda rafa'i. Dia adalah ad-dumatulun. Wal jumlah itu kalimat ini ya. Iyandur al-insan. Iyandur al-insan. Itu sebagai jumlah apa? Isti'nafi'ah. Jadi kalimat taruhnya. Ila har hujarin mabnun ala sukuni. Ila adalah rubjar. Dia mabni sukuni. To'amihi. To'ami adalah ismin majurun bi'ilah. Isim yang dijadikan dengan rubjar ila. Wa'ana matu jari al-kasratu. Tanda dia majurur adalah kasroh. To'ami. Waljaru wal majurur. Rubjar majurur. Maksudnya ila dan to'ami. Muta'alikun bi'yandur. Muta'alikun bi'yandur tadi ya. Terkait pada lafat jandur. Walha'u domirun mutasilu. Naknya adalah domir mutasil. Mabnun al-kasri. Dia mabni kasroh. To'ami hi. Fi' ma'anid jarid. Dalam iroh menempati rubjar. Sebagai apa dia? Sebagai mudofun ilaihi. Sebagai mudof ilaihnya To'ami. Berarti To'ami sebagai apa? Sebagai mudof. Jadi To'ami itu sebagai isim majurur mi'ilah. Dan sebagai mudofnya domir hi. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Maksudnya apa? Al-ma'na. Artinya, falyanduril insanu ila To'amihi. Hendaklah manusia itu mau memperhatikan makanannya. Al-lazi ya'isubihi. Dengan sebab makanan itu, dia masih bisa diberi kehidupan Allah gitu. Wasilah bisa makan gitu kan. Sampai umur 60 tahun. Sampai umur 70 tahun. Bahkan lebih gitu. Kaifah. De Barona. Amrohu. Sehingga dengan makanan itu, dia bisa beraktifitas apapun ya. Bisa bekerja. Bisa berbisnis. Bahkan bisa balelo juga gitu. Dia bisa balelo itu kan apa? Karena dia dikasih makan Allah gitu kan. Dikasih makan Allah. Diberi kekuatan Allah ya. Dari makanan itu, seharusnya dia bersyukur. Malah balelo kan gitu. Nah, ini namanya ya. Apa namanya? Sangat, apa namanya? Sangat ini apa namanya? Luar biasa ininya ya. Kok ada gitu? Yang kemarin di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-17 ya. Udil al-insanu ma'akfaruhu. Bina salam orang ya. Orang kafir maksudnya. Ma'akfaruh alangkah. Ingkarnya ya. Kok iso gitu? Orang ingkar ya. Padahal nikmat Allah itu sangat luar biasa. Dikasih kenikmatannya luar biasa. Kok masih ada orang seperti itu gitu? Jadi disuruh merhatikan hal-hal seperti ini gitu. Kalau kita menggunakan akal kita ya. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Semua adalah tanda-tanda kebesaran. Kita melihat makanan ya. Kita lihat apa namanya? Nasi. Masya Allah ini ada nasi. Gimana Allah ciptakan ya. Sampai di hadapan kita. Ini kan berupa pilihan ya. Pilihan yang Allah pilih untuk kita. Oke selanjutnya ayat yang ke-25 ya. An-na sobab na'al ma'asoban. An-na adalah harfu tauqidin wa nasbin. Huruf tauqid dan juga huruf nasob. Mabnun ala al-fatki. Dia mabni fatka. Ala nuni al-mahdun fati. Mabni fatkhahnya disitu. Di atas nun yang terkuang gitu. An-na itu kan asalnya an-na dan na kan. An-na sama na. Jadi mabni fatkhahnya itu nunnya dibuang ya. Di atas nun yang dibuang. Kenapa? Agar tidak double-double gitu. Agar tidak dumbo. Kalau bahasa jawanya itu dumbo. Karena apa? Karena ada tiga nun di situ ya. Jadi dimana nunnya tiga itu? An-na itu kan nunnya tasdid ya. Tasdid itu hakikannya double. Ada dua nunnya. An-na ya. An-sukun dan na. Dimasukkan menjadi an-na. Lalu dikasih na lagi. Berarti ada tiga itu. Ada tiga nun. Makanya nun yang apa namanya? Nunnya an-na. Yang sebagai tempat nabni fatkhah itu dibuang. Jadinya apa? An-na. Wana nanya adalah domir mutasilun. Domir mutasilun. Maknir ala sukun. Dia maknir sukun. Fimahan enak sepindalami roh. Menemati roh. Menasok. Sebagai apa dia? Sebagai ismu anak. Sebagai isimnya anak. Dan ala sukuni. Fi'il maldi maknir sukun ya. Karena fi'il maldi bertemu dengan domir rafa mutaharik ya. Nah itu kan domir rafa mutaharik. Jadi semua fi'il maldi yang bertemu dengan domir rafa mutaharik itu pasti maknir sukun ya. Sobapena. Seperti sobaptu. Sobaptum. Sobapena. Itu berarti maknir sukun. Di atas bah itu ya. Sobapena. Wana nanya adalah domir untasilun. Domir mutasilun. Mabnir ala sukun. Dia maknir sukun. Fi'il malinat roh'in. Dalam iroh menemati roh rafa. Sebagai apa fa'ilun. Jadi na itu domir mutasil. Fi'il malinat roh'in sebagai fa'ilnya. Namanya domir rafa. Domir rafa mutaharik. Wajumlatu fi'il malinat roh'in. Ada pun jumlahnya menempat roh rafa. Sebagai apa? Hobaru anna. Sebagai hobanya anna. Berarti hobanya adalah hobar apa? Jumlahnya. Wa anna. Hobaruwa fi'il malinat roh'in. Fi'il malinat roh'in. Badalu istimalin min ato'ami. Jadi anna. Dan nanya sebagai isimnya. Dan soba penat. Jumlah ini sebagai hobanya. Itu di ta'wil. Di ta'wil menempati irobjer. Fi'il malinat roh'in. Di ta'wil ini. Kedudukannya adalah menempati roh'in. Sebagai apa? Badal istimalnya. Lafal to'am. Jadi to'am tadi kan majurur. Karena majurur di apa? Ila amni. Berarti dijadikan dengan roh'il ilah. Makanya to'am itu majurur kan? Maka kalau ada badal. Badal itu kan termasuk tabi. Ngikutin. Kalau yang diikutin adalah majurur. To'ami. Maka dia fi'il malinat roh'in. Menempati irobjer. Badalnya di sini adalah badal istimal. Jadi badal kan ada empat kan? Badal apa? Kul min kul. Badal ba'at min kul. Badal istimal. Dan badal kula. Dan di sini adalah badal istimal. Badal istimal itu badal yang pengganti. Tetapi penggantinya bukan ini ya. Secara enaknya. Tetapi secara esensi dari itu. Contohnya. Nafa'ani muhammadun. Ilmuhu. Muhammad telah memberikan manfaat padaku. Ilmuhu. Ilmunya. Bukan Muhammad secara ininya. Secara pedasnya. Tetapi ilmunya. Itu namanya bacal apa? Bacal istimal. Li'anna insiba bil-ma'i. Tadi ditawil sebagai masjad. Tadi apa? Sohba bal. Sohba. Itu kan fi'il maldi. Masjadnya apa? Insiba. Dita'awil sebagai masjad. Insiba bil-ma'i. Li'anna insiba bal-ma'i. Apa itu? Apa itu? Wa'huwa al-ma'i. Jadi. Allah ngesok air. Maksudnya ngesok air itu apa? Menuang air itu apa? Wa'huwa al-ma'i. Allah menurunkan air hujan dari langit. Insiba bul-ma'i. Anna sesungguhnya kami. Allah kan gitu. Telah menuangkan air. Dengan sungguh-sungguh menuangkan. Berarti. Maksudnya adalah al-ma'i. Wa'in syiqqa kil ardi. Dan Allah juga mempeletekkan. Membuka. Merekahkan bumi. Ketika bumi itu muncul. Muncul tanaman-tanaman itu kan akan pecah. Bumi itu. Ketika kita nanam. Biji jagung atau apapun. Kita tanam. Ketika dia tumbuh. Maka bumi itu akan merekah. Akan peletek. Akan terpecah. Seperti itu. Maka. Kama fil ayati al-garimati atirati. Sababu lihudu sil ma'i. Ini kurang betul. Ini diganti lihudu sil to'ami. Jadi maksudnya apa? Maksudnya. Tadi kan kita disuruh. Memperhatikan. To'am. Makanan kita. Makanan kita. Lalu di ayat ke-25 ini. Allah telah menyurahkan air hujan. Dan juga bumi kita. Dipecahkan Allah. Untuk apa? Untuk tumbuh tanaman-tanaman sebagai apa? Sebagai sumber makanan kita. Berarti sababu lihudu sil ma'i. Bukan lihudu sil ma'i. Tetapi sababu lihudu sil to'ami. Diganti ya. Kalau teman-teman ada yang ngotok kopi ya. Disitu diganti ya. Ma'i itu ato'am. Jadi air curang air hujan. Ketika air hujan itu menghujani bumi. Sehingga biji-bijian. Entah itu biji apapun. Itu akan tumbuh. Dan itulah sebab ada to'am. To'am makanan yang bisa terhidang di meja kita. Itu berarti sababu lihudu sil to'ami. Diganti ya teman-teman ya. Lalu lafal al-ma'an. Al-ma'an adalah makulun bihi sebagai obyeknya. Yang mana masuk pun iremnya nasob. Wa'alamatun nasob. Tanda nasobnya dia adalah al-fat'ah. Soban adalah makulun mutlak. Makulun mutlakin. Makul mutlak. Yang mana masuk pun iremnya nasob. Sama ya. Makul apapun itu nasob ya pastinya. Entah itu makul bihi. Makul ma'ah. Makul mutlak itu semuanya ada nasob. Wa'alamatun nasbi al-fat'ahtu. Yang mana tandanya adalah al-fat'ah. Harafat-fat'ah. Soban. Wa'huwa mu'akidun li'amilhi. Soban di sini ya makul mutlak ini fungsinya adalah mu'akid. Menguatkan amilnya. Amilnya itu fiilnya tadi kan. Sobba itu sungguh ya. Sungguh ya sesungguhnya kami. Sungguh telah menuangkan air. Berarti menguatkan sungguh-sungguh. Betul gitu. Jadi fungsinya itu sebagai tauqid juga gitu. Ini ada double ya. Ada double tauqid ya. Ada anna. Dan juga ada makul mutlak gitu. Ada makul mutlak. Jadi ini Allah ingin-ingin menjelaskan. Bahwa benar-benar kami yang ya. Kami Allah ya. Yang telah menurunkan air hujan itu ya. Menjadi sebab ya. Terjadinya makanan yang terhidang di meja kamu itu gitu. Lalu summa syakokna al-abdha syakon. Tumma adalah harfadwin mabdun ala al-fat'i. Dia mabdni fat'ah. Syakokna filum mabdun ala sukun. Dia mabdni sukun ya. Sama dengan tadi ya. Sobakna tadi. Wana adalah domirun mutasilun. Mabdun al-sukuni. Dia mabdni sukun juga. Fimahani robin. Menempati robrafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Sama dengan sobakna. Wal jumlatung al-fi'ili wal fa'ili. Ada pun jumlah. Dari fi'il fa'ilnya. Fimahani robin. Menempati robrafa sebagai apa? Maktub fat'un ala jumlatih sobakna. Diatofkan pada kalimat apa? Sobakna tadi. Al-ardho adalah makulun bihi. Makulun bihi ini dari syakokna ya. Dari syakokna al-ardho. Masubun irobnya nasob. Wa'anan matbun nasbihi. Tanda dia nasob adalah al-fat'ah tufakna. Syakon adalah maf'ulu mutlakin. Sama dengan tadi ya. Masubun irobnya nasob. Wa'anan matbun nasbihi. Tanda dia nasob adalah al-fat'ah tufakna. Wa'uwa muakidun li'amilihi. Dia muakid. Muakid sebagai penguat. Li'amilihi. Amil. Amil itu. Karena fi'il itu kan sebagai amil. Bisa menasobkan maf'ul. Itu namanya amil. Berarti sebagai penguat dari Lafal syakokna. Syakkon ya. Syakoko. Ya syakko syakkon gitu. Dari fi'il mali syakko. Syakkon masjarnya. Oke selanjutnya kita lihat takhliqnya ya. Maksudnya apa? Al-mahna syakokna al-ardho bin nabati al-khorji. Kami telah merekahkan ya. Atau memacahkan bumi itu ya. Dengan apa? Bin nabati. Dengan tubuh-tumbuhan. Ya. Apapun tubuh-tumbuhannya gitu. Al-khorji min ha. Yang keluar dari bumi itu gitu. Bisa babi nuzul li'amatori. Dengan sebab diturunkan hujan. Jadi prosesnya hujan dulu. Ya. Menyerami bumi. Lalu ketika bumi itu ada biji-bijan apapun. Maka dengan masalah air hujan itu ya. Lalu tumbuh dengan tumbuh itu. Allah syakokna al-ardho. Memecahkan bumi itu. Sehingga tanaman itu bisa keluar gitu. Tumbuh. Syakon badian. La ikon bimayah rujun ninku. Fisigari. Fisigari wal ibarri wa syakri wal haikati. Jadi dalam bentuk apapun ya. Entah itu berupa tumbuh-tumbuhan yang masih kecil ya. Seperti biji-bijian kayak apa ya. Biji sawi ya dan lain sebagainya. Ada yang mungkin agak gede seperti biji mangga dan sebagainya. Jadi apapun ya. Ketika tersirami air hujan. Maka bumi itu akan memecahkan dirinya ya. Untuk agar tanaman-tanaman itu keluar darinya. Oke teman-teman sudah jam tujuh ini. Kita cukupkan saja ya. Ini sebenarnya masih nyambung sih. Masih nyambung pada ayatan selanjutnya ya. Jadi pelajaran yang kita ambil pada kesempatan kali ini ya. Bahwa kita sudah diberi menikmat yang luar biasa oleh Allah. Apapun itu ya. Mulai dari kita diciptakan ya. Dilahirkan dari rahim ibu kita. Dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Diberikan nikmat yang luar biasa. Makanan tiap hari kita makan. Kita tidak bisa menghitungnya ya. Kita disuruh Allah untuk memirkan ayat-ayat itu. Itu sebagai ayat yang bisa menguatkan keimanan kita. Kalau kita menggunakan akal kita untuk memberikan apapun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang sepele. Kayak makanan, minuman itu kan hal-hal yang sepele. Yang lumprah. Yang lumprah di hadapan kita tiap hari. Minimal tiga kali sehari kita makan. Itu adalah ayat. Bukti bahwa Allah itu masih memberikan nikmat pada kita. Kalau Allah tidak memberikan itu. Kita sudah wafatkan. Sudah dimatikan Allah. Tetapi Allah masih beri kesematan. Setiap hari kasih kesematan. Kita masih hidup. Kesematan untuk apa? Toba, toba, toba. Bertoba. Memperbaiki diri. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jadi materi yang kita ambil. Hikmahnya, pelajarannya adalah seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan badan handalah. Alhamdulillah. Anakulatumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati